Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita masih diberi kelancaran dalam melakukan ibadah shawm Dan tentunya dalam melaksanakan ibadah shawm yang sudah kita laksanakan Allah subhanahu wa ta'ala tidak bermaksud untuk menyiksa umatnya Bagaimana dalam hadis dari yang saya berkatakan kata Rasulullah berpuasalah maka engkau akan mencari Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran Yuridullaha Umar Yusra Baradu Umar Yusra Baradu Sungguhnya Allah itu dalam shawm ini Memberikan kemudahan dan Allah tidak menyukai kesukaran Maksudnya apa? Jadi sekalian jemaah yang berbahagia Di dalam ibadah shawm ini Maksud Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah shawm atau ibadah puasa Supaya kita mendapatkan kesehatan Lahir dan batin Sebagai refleksi dari pengembangan ibadah shawm ini Hadirnya sekalian Sebagai contoh Sebagai contoh Mungkin ada perabat kita Yang Apa yang dilarang oleh medis Dia Saya maaf bukan berarti kita Tidak menghargai medis bukan Seperti itu Sahabat kita yang oleh medis Dia tidak boleh berkuasa Karena alasannya ini Kemudian Karena dia ingin Apa namanya Kita ingin berkuasa Karena dia ingin mendapatkan Gretelah Allah Kuntat takun Dengan ketakwaannya Dia melaksanakan ibadah puasa Setelah dilaksanakan Ternyata tidak terjadi apa-apa Dan Doktor pun Kok bisa seperti itu Ini pertanda Bahwa Dengan berkuasa Seseorang itu Bisa membuat Ya bukan berarti kita Tidak bersalah dengan medis bukan Tetapi ada pada Kes-kes tertentu ya Memang ada beberapa Perabat kita yang Mencoba Ya sudah lah Ketika medis seperti ini Saya coba Logika sederhananya adalah begini Perjamaah sekalian Dalam organ tubuh kita Sehari-hari Anggap saja tubuh kita ini pabrik Dia bekerja 24 jam penuh Khusus kita bekerja Memproduksi makanan yang kita makan Kemudian ketika kita beribadah puasa Ketika sahum organ tubuh kita beristirahat Logika sederhananya Dia dengan beristirahat mungkin dia tidak akan lelah Dia beristirahat supaya Nah kemudian Fungsi yang lain dari ibadah sahum Dia tidak hanya sehat secara lahir saja Tetapi ada sehat secara batin Karena apa Jemaah sekalian Kalau seseorang itu Sakit secara Lahir Secara lahir Sakit Itu obatnya bisa Ditemukan di bantunya dengan mudah Sebagai contoh misalkan Kita sakit kepala Ya kita cari di seluruh apotek Obat pasti Tetapi ketika kita mempunyai penyakit batin Obatnya ada dirinya pada diri kita Dengan belas menyebabkan ibadah puasa Salah satu momentum Kita dapat mengobati penyakit batin kita Jemaah sekalian Penyakit batin ini berbeda dengan lahir Kalau penyakit lahir Misalkan seseorang Apa namanya Mempunyai penyakit Kanker Diabetes Atau ketika kita mesin pandemi kemarin Kita ada penyakit covid-19 Ketika penyakit itu ada dalam dirinya Kemudian dia mati Maka penyakitnya selesai Ikut mati juga Tetapi yang namanya penyakit batin Orangnya mati Penyakitnya mati Jemaah sekalian Jemaah sekalian Jemaah sekalian berbahagia Momentum puasa ini Mari kita sama-sama Menjadikan Tubuh kita ini Sehat secara lahir Dan sehat secara mati Kemudian yang kedua Bagaimana caranya kita Supaya Dalam puasa ini Sehat secara mati Dalam doa yang Rasul ajar kepada kita Yang sering kita baca Dengan puasa ini Kita terhindar dari yang pertama Minalhammi Dari kebingungan Dari kebingungan yang menerpat kita Dengan berpuasa Kebingungannya tidak ada Misalkan begini Ketika kita sedang Tidak berpuasa Kita bingung Bingungnya Pagi mau makan apa Tiang mau makan apa Sore mau makan apa Tapi dengan berpuasa Kebingungan itu hilang Hilang Karena kita berpuasa Yang kedua Dengan berpuasa Kita terhindar dari kesedihan Kesedihan itu seperti apa Ketika kita berpuasa Yang ditunggu-tunggu oleh kita Adalah waktu Waktu berbuka itu berbahagia Maka kita terhindar dari kesedihan Kemudian Selanjutnya Puasa ini dapat menghirangkan kita Dari sifat-sifat malas Dengan berpuasa kita Terhindar dari sifat malas Karena kita fokus beribadah kepada Allah Subhanallah Yang selanjutnya Yang selanjutnya Dengan berpuasa Kita terhindar dari sifat-sifat pikir Kenapa ketika kita berpuasa Kita Lebih peka terhadap orang lain Lebih peka terhadap orang lain Kalau misalkan Kalau misalkan Kita tidak berpuasa Kita bisa makan Semau kita Tetapi dengan berpuasa Dengan berpuasa Makanan ini kita hati Bahwa kita sahur makan ini Buka Ya secukupnya saja Sebagai obat Apa namanya Jadi pikiran kita hilang Dan kita lebih peka terhadap Orang lain Kita bisa ketika berpuasa Kita menyadari Oh ya Allah Saya berpuasa Hanya pada bulan Ramadan saja Tapi mungkin ada saudara-saudara kita Yang dia tidak hanya berpuasa Pada bulan Ramadan saja Hanya dia makanan-makanan Jadi dengan berpuasa Kita dapat Paka terhadap Bersama Dari seperti dia Kemudian selanjutnya adalah Kita juga bisa terhindar dari kita Puasa ini dijadikan Nomentum kita Seperti yang orang-orang Dajakan Rasulullah Dengan berpuasa Seharusnya kita terhindar Terhindar dari hutang Jangan dibalik Jamai sekali ya Ya dengan berpuasa Di bulan puasa Kita lebih konsumti Yang seharusnya Ini kita terbebas dari hutang Karena kita fokus kepada ibadah Amalan yang Kebiasaan kita di bulan-bulan Selain bulan puasa Kita tidak dilaksanakan di bulan puasa Seharusnya kita sudah terubah dari hutang Tapi Kadang-kadang dibalik Kadang-kadang Di bulan puasa ini Yang Apa yang namanya Yang tidak anda pun Menjadikan anda-adak Munculnya hutang juga Ya Jangan dibalik Dengan puasa ini Kita supaya terlindung Dari hutang Dan selanjutnya Puasa ini Supaya tertindak dari sifat Malas Lebih kepada Peribadi mandiri Kalau kita di bulan biasa Kita malas Tidak ada yang dilaksanakan Tapi dengan perpuasa Dari mulai Apa namanya Dari mulai Kita dari terbitnya pajar Sampai dengan terbitnya matahari Kita beribadah kepada Allah Dan lebih mandiri Lebih mandiri menyerahkan semuanya kepada Allah Kenapa ketika kita berniat puasa Kita sudah Diakhiri dengan Lillah Kita alakan Allah Mudah-mudahan Jamal hadir sekalian Dengan puasa yang kita laksanakan Yang sudah kita laksanakan Yang sudah kita lalui Dan ke depannya Tidak hanya mendapatkan Kedikatlah Allah Punta takun Seperti yang Allah jadikan dalam Surah Al-Baqarah Tetapi Kita juga dapat Mementik dua Sehat dalam diri kita Yaitu dengan berpuasa Kita dapat Sehat Lahir Dan sehat batin Mudah-mudahan Di akhir Ramadan nanti Kita mendapatkan Kedikat paripurna La'allakum Tatakun Dan sehat Lahir Dan batin Itu saja Yang yang saya sampaikan Kurang lebihnya Saya mohon maaf Mohon maaf Abis rafsat Yang terucap Saya tutup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa untuk subscribe Like dan komen channel ini Terima kasih telah menonton